Pengucapan janji Wakil Ketua Merangkap Anggota Pimpinan Komisi Presiden Johan Widodo melantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pelantikan ini dilakukan pada Jumat 28 Oktober 2022 Johanis Tanak menggantikan Wakil Ketua KPK sebelumnya yakni Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri Sebelumnya Johanis terpilih oleh Komisi 3 DPR sebagai calon pimpinan KPK Johanis dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu 28 September silam Ia terpilih melalui metode voting oleh semua anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR Saat itu ia berhasil mengalahkan pegawai badan pemeriksaan keuangan atau BPK yakni Nyomanwara Sebelumnya Johanis telah lama berkecimpung di dunia hukum Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lembaga kejaksaan Johanis Tanak merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin pada 1983 Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Erlangga Hingga mendapatkan gelar dokter program studi ilmu hukum pada Juni 2019 Johanis Tanak aktif di Kops Adiaksa dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014 Dua tahun kemudian ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Biaknya pun pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2019 Namun ia tak lolos lantaran tidak mendapat suara sama sekali dalam proses voting di DPR Johanis Tanak pun pernah mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mejan TNI Purnawirawan H.B. Paiwuju Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini Langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini Tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini Dengan sungguh-sungguh seksama Demikian informasi kali ini nantikan informasi lainnya hanya di kanal Tribun News Terima kasih telah menonton!